Berikut ini beberapa komentar dari peserta pelatihan dan para pelaku kultur jaringan. Saya hanya di institut perguruan tinggi lalu gitu. Kami sebagai petani yang ada di Sulawesi Utara, mau mengembangkan teknologi melalui kultur jaringan. Membuka wawasan saya sebagai petani, di dalam rangka untuk pengembangan usaha saya, termasuk anggota kelompok tani saya. Karena sampai saat ini, saya belum tahu, baru dengar-dengar namanya kultur jaringan. Tapi sebenarnya itu saya belum tahu bagaimana caranya membuat melalui kultur jaringan itu untuk perbanyakan tanaman. Itu yang sangat terpenting bagi saya untuk mengikuti pelatihan kultur jaringan ini. Yang pertama ingin menambahkan wawasan tentang perbanyakan tanaman bias yang akhirnya mungkin bisa untuk dijadikan bisnis. Harapan saya bisa memiliki lab untuk yang dapat dikembangkan untuk bisnis. Saya tertarik karena disini mengiringkan kultur jaringan sekalanya rumah tangga. Jadi artinya saya sebagai hobis tanaman mungkin di rumah bisa melakuin sendiri. Ya ingin merasakan tanpa rumah perbanyakan seperti ini. Ya karena dengan konvensional, lama. Dari proses kultur jaringan dalam kemasan VCD ini, maka dapat kita simpulkan bahwa kultur jaringan dapat dilakukan oleh siapa saja, dengan profesi apa saja. Salah satunya adalah dalam skala rumah tangga. Semoga video pelatihan ini dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!